Udah, disana aja Sampai jumpa 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 Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Hal-hal mikro lainnya, tapi justru tentang gak biasa, tentang ideologi, tentang pemikiran-pemikiran Bung Karnov, tentang pemikiran-pemikiran pendiri bangsa, tentang pemikiran-pemikiran dasar, mengapa Republik ini didirikan, dan mengapa Jakarta harus menjadi cermin terwujudnya janji kemerdekaan kita, apalagi ini di bulan kemerdekaan. Itu yang membuat saya merasa sangat hormat atas pertemuan kemarin, bukan pertemuan yang sekedar membicarakan yang kecil-kecil. Dan menurut mereka itu adalah pesan dari Ibu Megawati. Ibu Megawati menyampaikan pesan bahwa bicarakan hal-hal yang mendasar ini, bicarakan hal-hal yang menyangkut ideologi ini. Dan itu yang kemudian disampaikan kepada saya, dan di akhir saya diberi buku. Nah bukunya saya tunjukkan kepada teman-teman, walaupun saya sendiri kalau bicara buku ya Alhamdulillah. Buku-buku seperti di bawah benderaan revolusi, sudah dibaca dari zaman kuliah, tapi ini adalah buku-buku bukan sekedar jumlahnya dan judulnya, tapi pesan bahwa politik itu lebih dari sekedar soal bagi-bagi kekuasaan. Politik ini lebih dari sekedar soal diteruskan oleh anak, cucu, dan saudara. Politik ini lebih dari sekedar soal elektoral. Saya polisi ini, politik ini tentang gagasan, dan gagasan itulah tentang Indonesia. Sudah teman-teman, dari Ibu Megawati belum masuk? Saya mengikuti proses, kita tunggu saja sampai teman-teman di BDI Perjuangan menyampaikan kepada saya, dan tentu semuanya menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum. Kira-kira sudah ada tanggal pertemuan dari Ibu Ketua Umum? Iya, Bu. Saya menunggu. Ada kode, Mas. Kode-kode ditunggu. Sekarang saya belajar dulu dah, baca dulu. Baca dulu, pelajari dulu, dan memastikan bahwa titipan pesan-pesan tadi itu, saya bisa pahami dengan baik, dan bisa diskusikan dengan baik. Komunikasi dengan Partai Perubahan sebelumnya, Pak? Kan Gerindra membuka peluang, Partai-Partai Kim boleh mengusung cagumnya sendiri. Pak Hanis, komunikasi dengan TKS, Nasdem, PKB lagi? Kita tunggu. Mudah-mudahan kita lihat saja nanti. Pak Hanis, berapa PD Pak diusung-berapa PD ini? Bapaknya kita ini menjalani saja. Coba Anda lihat saja proses minggu ini. Apa sih yang terjadi, Pak? Hari Senin, Dari Senin sudah ada deklarasi 12 partai. Pintu tertutup. Hari Selasa, pintu terbuka. Ada puntusan MK. Hari Rabu, ada balak DPR, pintu tertutup lagi. Hari Kamis, ada penundaan, ada aksi, pintu terbuka lagi. Kita jalanin saja. Pokoknya gini, Tuhan maha mengatur. Dan apa yang diantur Tuhan, insya Allah yang terbaik. Jadi di atas yang memegang kuasa, ada yang maha kuasa. Kalau tidak diusung, siap, Pak. Pak, kalau tidak diusung, siap. Siap. Pak, ular, jabat, tangan. Pak, jabat lagi. Jangan lupa, pak. 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 Di atas yang kuasa, ada yang maha kuasa. Pak, kamu hampai. Jangan lupa, pak. Terima kasih telah menonton